Nek joget dikudu bisa sawi ji Otot-otot tipe ini kok nari joget cak itu Bangan lompok gerak ngata lah deh Jadi menarik itu sebetulnya juga berarti Saya Romo Yones Dwiarsanto, VKP Kategori Elfo Supanakun Semarang Saya mengunjungi rumah Eyang Kanjeng Raden Temunggung Kujanese Atau Eyang Teresya Suherty Beliau adalah Adi Tari Tradisional Kraton Ayokyokarto Adi Negerat Beliau juga Doktor di bidang Seni Tari Tradisional Yogyakarta Mari kita temui beliau Malah repot sangat loh Nilo Betul repot Tugasku lo tuwi-tuwi sudah kategori 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 apa gimana? Non teritorial Bapakku loh Ini kan di penari konten kraton Penari Putri Wayang Wong Ini sekarang nginjak di hosol Ini kan peran Putri lah Badan itu lagi Kakung itu lagi ketawis Mereka lebih suatu untuk Wonteng Gongso Oh Nah Tunggu di Badan itu Terus Gongso Menurut Tetapi bahkan tidak bisa ada orang mau melakukan lagu-lagu gereja coba saja anaknya melakukan latihan-latihan juga seorang yang lakukan jadi orang-orang sudah ada budaya jadi orang-orang pendabini pun jadi orang-orang juga kegiatan melakukan latihan tari jadi orang-orang juga jadi putri kalau orang-orang juga jadi orang-orang juga diponjak bapak yuk nonton latihan-latihan kalau kelas tiga ini latihan saya itu latihan pentas pertama ini kegiatan gereja kemetirah ini sering pilih namun kali sehari kembar lulus SD buatan namun tiktok video ini lulus pilih lulus kalau lulus kan lulus lulus namun ini namun ini itu adalah kondri kondusur atau ikan dan itu saya mengatakan tantangan itu itu adalah catatan penting bagi kesan saya dan saya usaha daripada itu saya mempunyai kata yang dikatakan dengan sepul-sepul saya sekarang saya di sekolah saya kondri 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 ini konservatori dari Indonesia dari dari sekolah kondri kondri di sekolah kondri ini barang yang pinggir dalamnya ini tatatan saya harus bisa menjawab tantangan ini sebaik-baiknya di sekolah lalu 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 sak algún lalu deng dibawa adalah kita ke waduh sekolah lalu lalu kalau mulang ini terus ya aku aku kalah kalau murid-muridnya udah pintar-pintar aku latihan tiga tahun aku pamer aku datang pas bapak ini rekonstruksi dinding bedoya semua aku datang sangat aku datang dengan bedoya semua aku datang dari ini aku suka kalau ini aku ingin sangat ngertes aku ngertes bapak itu bongkar gendengi pun sekarang bongkar gendengi pun nilalah bukan keparang dalam yang mimpin itu mungkin itu saya gusiknya yang mimpin itu aku remen sangat kok gendengi seketika nah satu tani pun cukit itu gado kan sama jendering pun praktek kan maka nilalah nilalah kasih sami hadris di sini sepati kita jaman pasó dalam hengkang kaping itu bukan hengkang 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 saya pas mataram itu ada seorang itu itu tujuh dan ketika mereka berada di subuh, berada yang sempat. Jadi, ketika mereka berada di sini, itu tidak menjaga semang. Saya sudah membongkar semang. Saya sudah membongkar semang. Saya sudah berada di semang, saya sudah berada dengan kandeng. ini pun, ntar ini pun dari ini, kebongkar yang dikatakan tidak ada nanti satu tahun pun, ini kan sumimpen waktu zaman pemerintahan 18 nah, di lalah pas 18 itu banyak sekali modernisasi tari-tari yang baru juga menopoknya malam banyak sekali yang berkembang di 18 sehingga yang lama itu itu, itu posisi informasi nah, itu mungkin itu, tahun kali itu, saya sakit itu, saya sakit itu, penggambung yang dikatakan sederhana itu, sampai 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 pindah semua sederhana itu, itu penggambung ini, aku ingin menurut juga ini 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 terkesan bahwa Cuketan itu api Begitu sakralitasnya bisa kelihatan sekali Begitu lembutnya Dan diiringi dengan gending yang begitu halus Dan kelihatan kekunoannya Menghidupkan Pintang jam ya? Tawang jam Tawang jam Bisa kira-kira diiringi Mereka masih dihidupkan Terutama dihidupkan Terutama dihidupkan Kira-kira diiringi Kira-kira diiringi Kira-kira diinginkan Kira-kira diinginkan Kira-kira diinginkan Tawa-kira diinginkan itu tumbah kali penari-penari baru regenerasi 7 tahun itu mengontrol regenerasi jadi bukan karena saya yang minta tapi diminta tapi diminta manfaat menari itu sebetulnya apa saja sih kayak sekarang banyak yang bergerak itu tangan dan kaki tetapi ini badan tidak bergerak kalau misalnya ini ke kiri ini kan senya juga ikut ke kiri ini juga kalau ini nolah ini ketarik ini terasa sekali tapi kalau ini hanya ini tok pelit sekali tapi tapi kalau begini ini terasa sekali jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala ya tangan-tangan pun juga ini kan hanya untuk dan begini tapi ini hanya lurus tapi karena ini harus bergerak berikutnya ototnya tertarik semua ya ototnya kan bergerak semua nah kalau misalnya ini ke atas ini kan juga nah ini semua semua tergerak ya ya ini sama nanti apa kaki juga nah ini saja juga tergerak ini semua semua ada apa manfaat untuk penggerakan tubuh dari hitungan tubuh pun juga kita harus menuruti seberapa jauh apa keras dan lembutnya mungkin bisa jadi lembut sekali pindah ke irama yang berbeda 6 7 8 ya kan sudah jadi beda 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya mau cepat tuh 2 3 4 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 itu kan juga harus menuruti apa yang jadi permainan pergantian irama dan sebagainya mengenai mengenai tari Yogyakarta tersebut mengenai tari T gunung tersebut dan mau tersebut T gunung yang berarti T gunung T gunung itu T gunung itu T gunung itu T gunung merupakan T gunung itu T gunung yang berarti T gunung Menyatu dengan Tuhan, kita berdoa Jadi menarik itu sebetulnya juga berdoa Makanya kok juga teksan Ngayu Gyokarto ini kok kadus meditasi Setelah sekarang merasakan apakah jumbo Antara penghayatan tari sebagai T huruf besar tadi Kalau dipersembahkan di gereja Saya merasakan saya menari itu ya betul-betul Saya menghilangkan dunia ini Terus saya mesti menyatu dengan Yang memberi hidup Terus hatinya yang menari Bukan sekedar tubuh saya yang berdiri Jadi dari menari menuju ke mengimani Dengan mengendalikan raga Berupa tarian Kita bisa masuk dalam ranah rohani Pertemuan dengan Tuhan Selain yang itu tampak sehat Di usia sepuhnya Tetapi juga tata bahasanya lembut Tertata, teratur Apakah itu juga manfaat dari menari Saya sebetulnya tidak hanya belajar menari Saya juga belajar Membang Karena kalau misalnya dengar saja Kan belum tentu kita bisa menyatu dengan itu Tapi kalau kita bisa melakukan Nah akhirnya kan bisa menyatu yang sebenarnya Nah itu sangat berpengaruh pada tingkat kita Nah kan juga Gawiromo begitu kan juga Dalam kehidupan kan juga berpengaruh Olah tari membuat olah rosor Iya Dan bahkan olah rohani Iya Mungkin kalau biasanya itu Kalau jalan mungkin kenteng Tapi dengan itu terus ada kelembutan Ada keluasan dan sebagainya Kalau yang sendiri mengupayakan hal ini bagaimana caranya Supaya tidak hanya sekedar gerahan tubuh Tapi sampai gerahan batin Apakah ada laku-laku tertentu Ada persiapan batin Atau persiapan fisik tertentu Kita harus konsentrasi yang sebenarnya Makanya pertama kali Tindangan yang berhidup Sudah memasukkan hubungan Kita yang berhidup Menari tanpa Tanpa merasakan hatinya yang menari Untuk dialog Dengan Tuhan Menari yang sebenarnya Apa yang yang harapkan dari gereja Khususnya perhatian terhadap budaya Dan terkhusus lagi Seni, tari Jadi kalau kita di gereja Gereja saja itu juga menyatu dengan budaya kita Itu menjadi kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan dari Daerah Budaya kita Seperti saya merasakan sekali itu pada waktu Di sini itu masih menjadi Paroking pintaran Waktu itu Padahal ada gereja Gereja kitoloji Tapi dulu orang banyak menyebut Oh, gereja kitoloji ini gereja wangdol Nah, pada saat Kesejaan kita juga terus harus dilepaskan dari pintaran Kemudian Paroking kitoloji itu ada sendiri Itu terasa sekali Bahwa tidak pernah ada misa Bahasa Jawa Itu terasa sekali Terasa wangdol banget Rasanya Kalau diperhatikan di tengkuh Dimasukkan gereja itu Budaya kita jadi Hidup sekali Jadi tidak terpisahkan Budaya itu dari kehidupan gereja yang ada di sini Ya saya Itu kalau saya balik Kembalikan itu tadi Kalau orang asing sudah banyak menguasai Kenapa kita tidak Jadi jangan sampai Itu justru dikuasai orang asing Kemudian dibawa pulang Kita akan kehilangan sesuatu Tapi kalau kita juga nguri-nguri Itu kehidupan itu akan sangat terdukung Lebih-lebih untuk anak-anak muda sekarang Jadi akan lebih restari Untuk hidup selanjutnya Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang menari Dan tarian bagi orang beriman Dimanfaatkan atau dipakai Untuk memuji dan memuliakan Tuhan Untuk mengungkapkan relasinya Dengan Tuhan itu Saya ingat Raja Daud Ketika mengangkat tabut perjanjian Memasuki wilayahnya Dia menari-nari di depan tabut perjanjian Dengan sukacita Kita ingat juga bagaimana Nenek moyang kita menari Dan bahkan sebetulnya Badan kita pun Terdorong untuk menari Mari tarian ini Kita pakai sebagai ungkapan Jiwa kita yang selalu menari Di hadapan Tuhan Terkata Terima kasih telah menonton